Berdasarkan penghitungan yang sudah kita lakukan tadi Kita dapat X1 nilainya sekian X2 sekian dan X3 sekian Dengan nilai permainannya adalah Negatif sekian Maka kita pindahkan ke Mari X1 adalah 0,4 X2 adalah 0,24 X3 adalah 0,32 dan nilai permainan Minus 0,64 Kita dapatkan nilai X1, X2, dan X3 Pertanyaannya Bagaimana dengan Pemain B? Kita akan mencari Y1, Y2, Y3 Sebagai mana di persoalan M kali 2 Kita akan mengkalikan Nilai ekspektasi Nilai permainannya untuk W1 adalah 3 dikali Y1 Minus 1 kali Y2 Dan minus 3 dikali Y3 Kita dapatkan Kemudian W2 sama dengan Minus 3 kali Y1 3 kali Y2 Minus 1 kali Y3 Dan untuk W3 Minus 4 dikali Y1 Dikurang 3 kali Y2 Ditambah 3 kali Y3 Kita juga ingat Bahwa Otama probabilitas Y1 tambah Y2 Tambah Y3 Nilainya adalah Sama dengan 1 Pemain B Filosofinya adalah Minimax Jika pemain A Tadi maksimin Pemain B adalah Minimax Sehingga Min, Max Maksimum Maksimasi dari Maksimum nilai dari W1 W2, W3 Diminimumkan Kita lihat ya perbedaannya Maksimin Dan ini minimax Kita pertanyaannya Berapakah Y1, Y2, Y3 Dan nilai permainannya Seharusnya nilai permainannya Akan sama Yaitu Negatif 0,64 Perhitungan ini Akan kita Akan dibantu Menggunakan Microsoft Excel Add-on Solver